Intro Seorang pria di kota Semarang melakukan aksi bakoboy dengan menodongkan senjata ke kerumunan warga. Kini polisi telah mengamankan pria tersebut, diketahui saat diamankan pria tersebut dalam kondisi mabuk. Video aksi koboy tersebut viral di media sosial dalam video berdurasi 20 detik itu. Terlihat seorang pria berkemeja abu-abu mendodongkan senjata mirip pistol ke arang warga. Terlihat pula seorang wanita yang berusaha melerai. Peristiwa itu terjadi di Jalan Gajah Raya, Kejabatan Gayam Sari, kota Semarang, sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini, polisi telah mengamankan pria tersebut. Diketahui identitas pria tersebut yakni Fendi Mulyono yang berusia 49 tahun, warga pelabongan Sari, Semarang. Kapal Sek Gayam Sari, Kompol Henki Prasetyo mengungkapkan awalnya terdapat informasi yang beredar yakni terkait adanya pembegalan yang berujung pada penodongan senjata. Padahal yang terjadi adanya sengkulan antara Fendi dengan seorang pemotor. Fendi kemudian bermaksud menolong pemotor tersebut, namun ia justru dipukul oleh seorang warga karena disangka begal. Fendi kemudian mengambil airsoft gun dan menodongkannya ke warga. Polisi juga menyebut aksi tersebut berakhir dengan damai setelah polisi memediasi Fendi dengan warga. Meski pemotor yang ditabrak justru kabur melalikan diri, meski begitu, polisi tetap akan menyitap airsoft gun milik Fendi karena tidak memiliki izin resmi. Sementara itu, Fendi mengaku dirinya menodongkan airsoft gun untuk menakut-nakuti setelah mendapat pukulan di mata kirinya. Ia mengaku tidak menembakkan airsoft gun sama sekali. Terima kasih telah menonton!